ini cara makannya sampai kayak gini dalam salaman dulu sama saya Assalamualaikum iya enggak ayo sini enggak apa-apa aduh aduh ampun ayo lepas ya kita minum kopi ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semuanya saya mohon doanya saya belum masuk ke lokasi namun sudah terdengar suara teriak-teriak sudah terdengar orang banting-banting jadi di dalam ini ada seorang sudah nikah belum? sudah seorang ibu yang dulunya mantan penyanyi campur sari penyanyi campur sari sakit sudah berapa lama ibu? mbak pernah itu sudah dua puluhan tahun itu lulusan STSI Solo oh luar biasa ya ya sudah bisa rias mantan ya sudah pokoknya sakit jenengan kan ibunya kira-kira penyebab sakitnya apa ya? itu kan mesti ada penyebabnya apa? menurut jenengan apa? pikiran itu pikiran? ya dulunya kan jatuh dari mobil itu taberan di solonya pokoknya dulu keluarganya itu yang gak sampai begitu bangkrut oh gitu dulunya sukses ya dulunya enak terus akhirnya bapaknya mengalami ekonomi yang makin menurut sama suami gak keturutan tadi tinggal sama ayah depresi tinggal suami juga oh ya 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 terus suaminya nikah lagi suaminya ya lari sama orang lain jadi sudah punya anak belum bu? tidak bapak anaknya tidak berobat ya Allah di tempat monosari ya bu? iya anaknya sebentar obat malah dapat anak ini katanya diobatin orang terus dihamilin gitu ya bu? ya ya itu ya kalau keluar kan kadang-kadang orangnya ini gak seperti sakit ya terus sakitnya kan sakit masih masih agak-agak bisa nyambung gitu ya? masih itu loh masih apa itu sayang sama suami suaminya gak gak terlalu menghibur gak di rumah larikan diri sama orang lain nah si dia itu kalau disampuni orang lain itu yang sebenarnya kak si dia itu mau karena sakit jadi maksudnya maksudnya gini ya teman-teman semuanya mbak ini punya suami namun suaminya pergi ikut orang lain karena dia ini juga manusia wajar manusia biasa jadi ada orang laki-laki yang seneng dia juga seneng dan informasi yang terakhir mbaknya ini pernah diobatkan kemana kan? ke Malang ke Malang yang dihamilin itu? oh ke Jairah orang sari seragat jadi ke Wali Kukun yang terakhir yang sampai sampai punya anak itu? iya tapi yang gak tau yang mengambilin siapa karena kan bisa keluar di rumah bisa lari sendiri maksudnya maksudnya yang ngobatin itu dia gak mengamili karena dia ini selama diobatin itu dia keluar pergi kemana-mana sehingga posisi hamil yang mengobati itu gak bertanggung jawab gak tau yang mengamili siapa akhirnya diantar pulang ibu diantar pulang itu sudah apa itu hamil dua bulan ya saya sampai saya rancis namun yang pertama anak pertama resmi resmi yang kedua oke itu yang kedua terus anaknya sekarang kemana? ya kedua ya ya campur suaminya sendiri berukur sudah dua bulan suaminya itu lari sama orang lain gak tau kalau hamil saya yang asuh sampai sampai lahir sampai yang masih itu belum sakit sampai sakit dia merasakan adik sama ayahnya terus anaknya yang anaknya orang itu dimana sekarang? sudah di asuh di asuh orang lain ya sudah cepat kita ya mishmurah sebelumnya kasihan ya jadi mbak ini sakit dua kali nikah terus terakhir dia ini bapak berubat anehnya dua bulan dua bulan itu dia berubat dipulangkan dengan kondisi hamil dua bulan lah yang mengubatin itu dia gak merasa menghamili dia cuma ngomong bahwasannya hamil sama siapa dia gak tau masalahnya suaminya kan masih kumpul kemarin ya alasannya dia masih kumpul sama suami sedangkan pada saat berubat itu dia boleh pergi kemana-mana padahal suaminya sudah pisah minum batin susah itu tau kok dikasih apapun oh berarti anu kan dicoba aja bismillahirrahmanirrahim maaf sebelumnya ya biar aja biar aja bismillahirrahmanirrahim maklum karena tempatnya kotor gak bisa masuk Allah akbar kok telanjang kok telanjang posisinya mbaknya telanjang jadi saya suruh pakai baju dulu oh makanya dia ini dihamilin posisinya mbaknya cantik bener berarti teman-teman duet jadi mbaknya ini artis teman duetnya almarhum didik kempot dihamilin orang yang tidak bertanggung jawab tapi anu ini kan ini kan pernah jangan di setel musiknya pantas ya kalau dia sampai dihamilin masalahnya kepalanya dibentur-benturkan ke tempat mbak namanya siapa namanya siapa sampai gak kepengen nyanyi lagi sama anu sama almarhum siapa kang didik kempot dulu sempat dulu apa jadi dia ini teman duetnya kang didik kempot artis asli bener-bener artis artis campur sari teman duetnya kang didik kempot ini cara makannya sampai kayak gini dalam salaman dulu sama saya assalamualaikum iya enggak ini kenapa kok dibentur-benturkan ke tembok mbak kenapa mbak potong potong dulu biar mbak nisya saya potong ya saya potong ya dipotong mbak nisya apa kita potong japan kita kan berteman ya potong ya oh oh dibuatkan kamar untuk ya Allah kalau BAP bisa kalau minum enggak mau ya minum obat enggak mau kita minum mau mbak ini sakitnya akibat jatuh dari mobil bilangnya ya enggak suaminya suaminya nikah itu ya kalau saya kan sudah biasa ini alat saya jadi paham caranya biar enggak kena ini dipepetkan ke dagingnya nah jadi enggak kena dipepetkan gini namanya siapa namanya siapa mbak pur mbak pur mbak pur siapa tangan satunya sini tangan satunya dong pinjam sini tangan satu enggak iya bismillah waduh waduh mbak pur sama saya sama saya sini sini sama mbak nisa enggak sama mbak nisa sini sama mbak nisa enggak pak lepuk pak lepuk kemarin beli bedak masih ingat enggak kemarin beli bedak makan soto makanya keluarganya ini bukannya kayak apa ini enggak enggak ya mbak sini pak pur saya namanya pak pur nomor saya 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 pinjam yang satunya enggak boleh marah enggak 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 sini beli bedak lagi nanti enggak kemarinnya beli bedak sama pak lepuk lupa enggak nanti beli bedak lagi ya ya ngapain enggak kenapa orang baik enggak boleh kasir dong enggak boleh lupa sama saya pak lepuk yang kemarin boncang peda motor cari bedak makanya lupa enggak nanti beli soto lagi iya mati aku tetep menang iya mbak, mbak, ayo aku udah udah lawan tapi ayuku sih, sam iya, iya sini, sini, sini emosinya naik turun jadi dia diinjaji, baru pisah kemarin kan tak lepas pak por ini, terus tak bawa keluar tak mandiin sadar, tak kasih obat terus tak bawa ke Jogorogo dibelikan bedak sama kosmestik milih sendiri milih sendiri terus pulang bapak, makan jodoh terus pulang sini, gak apa-apa ini mbak, mbak, saya pak lepuk saya, kemarin yang belikan bedak kepalanya dihantemkan ke tembok di Jogorogo beli bedak lagi nanti oke nasi emosi emosi Kang, ayo assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim sini gak apa-apa aduh ampun, saya main ampun enggak 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 emosinya naik turun kalau kita ini bukan saya masuk enggak 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 emos Jadi mbak itu kalau memang dilepas, itu kasihan pihak keluarga, masalahnya selalu lari ya mbak ya. Jadi dia marah-marah, jadi kalau marah itu sampai pihak kepolisian pun turun tangan membantu. Dan kondisinya kami tidak berani ngambil video, masalahnya mbaknya kondisinya benar-benar masih telanjang. Jadi sengaja kita tidak mendekat. Jadi kalau kita melihat laki-laki itu marahnya luar biasa. Tapi kalau sama perempuan enggak. Ini kondisi sudah sakit ini. Sudah sakit ya mbak Puri. Sudah 17 tahun sampai anaknya sudah hingga apa. Bagaimana cara mbak? Sampai saya ya. Mbak itu itu kondisinya. Kondisan-kondisinya penting. Mari menikmati. Nanti pihak keluarga ngendangi gitu. Nanti disini gitu terus gimana? Jadi maunya pihak keluarga si mbak ini dirawat sampai sembuh minimal. Dirawat benar-benar dirilah. Masalahnya kondisi saya ini tempat saya kalau untuk perempuan enggak bisa. Apalagi mbaknya ini pernah sempat dibawa berubat terus hamil. Mbaknya masalahnya posisinya memang benar cantik. Nanti takutnya kalau dibawa ke tempat saya nanti kan banyak pasien laki-laki. Nanti saya akan coba menyampaikan ke pihak keluarga bahwasannya saya ada teman tempat yang menerima pasien orang gangguan jiwa perempuan. Nanti akan kita bahas pelan-pelan pihak keluarga mudah-mudahan mau. Ini luar biasa. Agresif sekali kalau melihat laki-laki itu kayaknya ya ibu ya emosinya. Ini selama 17 tahun ya. Oh mulai tahun 2002. Terus kok ibu benar dulu pernah ikut nyanyi sama almaribu. Iya sempat nyanyi sama Kang Didi Kempot. Iya diajak dari sekolah kak. Karena kan lupakan tanggapan ngambilnya orang anak SM sekolah. Oh iya anak sekolah jadi diajak. Enggak tiap hari pokoknya kalau jujur sedia itu membutuhkan terus sekolah itu ya diambil itu teman-temannya itu. Jadi kemarin kemarin sempat dilepas terus dilepas akhirnya dicarik. Kalau ini untuk diubati dulu. Nanti kalau sudah minum ubat itu biasanya itu bisa sadar. Tapi di suntik bisa kalau diminum ubat itu tahu. Oh kalau di ya 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 sudah. Ya saya bilang apa adanya ya bicara sama apa adanya. Itu yang jelas itu ya sakit hati. Kan masih masih sayang sama suami. Ditinggal suaminya. Ditinggal suaminya sama orang perumahan lain. Gak itu ngandung 2 bulan itu tadi. Sampai lahir sampai sekarang anaknya itu sudah menikah. Sudah punya anak. Enggak sama sekali. Berarti posisinya mbaknya ini hamil. Hamil 2 bulan ditinggal sama suaminya. Sampai anaknya usia 17 tahun. Lakik-lakiknya suaminya gak pernah kesini. Terus sempat dibawa berubat juga. Tambah anak 1 siapa yang hamil. Malah dibawa berubat itu. Kondisinya malah hamil. Punya anak 1 dikasih. Kasih sekali mas. Saya itu sampai segini. Siapa yang bisa menyembuhkan anak saya. Kalau memang saudara laki-laki. Kalau di rumah ini bisa di rumah saya. Anak saya itu sampai sembuh. Saya masih punya tanah di depan itu. Ngatik saya itu bilang. Supaya di rumah di situ. Yang penting anak saya itu bisa sembuh. Maksudnya kalau anak sembuh boleh dinikahin. Iya boleh dinikah. Kalau memang jodoh kan seperti itu. Kalau memang tidak jodoh. Saya gak apa-apa. Kalau itu sembuh anak yang menyembuhkan anak saya itu. Rumah di depan saya gak ada. Sampai saya ini lho mak. Ayo turun kakinya. Gak boleh gitu. Ayo turun turun turun. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Ayo. Ya pakai baju dulu mbak. Pakai baju dulu ya. Jadi mbaknya ini dulu. Dia ini lulusan sekolah Universitas Seni Solo. Beberapa kali tampil sama Mas Didi Kempot pada saat usianya masih muda. Terus dia mengalami depresi ini setelah suaminya pergi sama wanita lain. Dan punya anak satu. Ini kakinya. Ini kakinya. Ini kakinya. Ya. Nah ini saya coba. Saya akan cari tempat untuk mbaknya. Ya. Karena mbaknya ini perempuan. Jadi saya harus cari tempat yang mana bisa dipakai untuk pengobatan perempuan. Ya. Mbak Pur. Sama ini sama amu dereng. Ambil apa ya? Ambil lampu seng. Gak apa poh? Sama ini sama amu. Tak si ciri ya. Sini. Sini tau. Nah itu ya. Jadi diajak ngomong sebentar. Dia langsung mukul-mukul kepalanya. Dan ini sudah hampir 17 tahun. Kita nunggu Pak Denya yang datang. Sini mbak. Pakai bajunya dulu dong. Ayo pakai baju. Pakai bajunya dulu. Pakai bajunya. Pakai bajunya. Pakai bajunya dulu. Ayo pakai bajunya dulu yuk. Ayo. Ayo. Ayo pakai bajunya dulu. Ayo pakai bajunya dulu. Pakai sudut. Sudah. Sebenarnya coba buat kamu. Ayo. Bapak. Jangan cari yang campur sari. Kalo bapak mau pasang campur sari beren. Iya. Ayo. Bapak. Ayo. Bapak. 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 gangguan jiwa Ayo pakai baju dulu mbak Ayo sudah Satunya Satunya ayo nah pinter gitu dong Jangan dilepas ya Hai kalau pinter mau cantiknya gini tak yang belakangnya dibenahi Pak Purnomo Hai nih sudah mau pakai baju Hai lagi mau pakai baju mbak ayo tak lepas ya kita minum kopi ya Jadi gitu ini depresnya udah ya karena kita perlu proses nanti kita sampaikan ke pihak keluarga bahwasannya memang berat ya jadi harus dibawa ke apa tempat pengobatan yang khusus dan mbaknya ini bener-bener sakit hati kalau ngelihat orang laki-laki iya betul jadi tadi saat pertama ngelihat saya dibukul segala macem jadi banyak ngapain kamu kesini ya kita akan koordinasi dengan pihak desa juga dengan keluarga bagaimana kelanjutannya mohon doanya kita akan bikin video part kedua yang mana nanti kalau kita sudah dapat tempat mudah-mudahan nanti mbaknya berkenan mau saya bawa kita akan bikin video part kedua ya dukung terus kegiatan kami burung mau belajar baik bersama Nisa berbagi dan mister salepuk teman-teman saya minta tolong dong bantu mbak Nisa ya biar dia juga bisa bermanfaat hasilnya mudah-mudahan channelnya semakin berkembang ya